Jor-joran dibandingkan dengan kehidupan Nagita Slavina, Syarini kini ditentang netter pamer kado ultra ino barat. Kado nya kok. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Diketahui beberapa waktu lalu Raffi Ahmad membelikan Nagita Slavina mobil mewah seharga 20 miliar rupiah. Sebenarnya ini hadiah buat Nagita karena dia waktu itu hadiahin mobil buat saya. Saya hadiahin lagi kata Raffi di Jakarta Utara. Tapi dia orangnya malu jadi dia kaget mungkin dia gak pernah datang ke acara seperti ini. Saya kan jarang ajak-ajak dia kan pas disini dia malu lanjutnya. Karena momen membahagiakan itu mencuat dan menghebohkan publik, Syahrini dan sang adik Aisyarani kini malah dibandingkan dengan sosok Nagita Slavina. Pasalnya mereka berdua diketahui mengunggah foto bersama yang dituding sebagai mobil barunya. Selain itu momen Syahrini merayakan ulang tahun Reino Barak secara sederhana, juga menjadi buah bibir netter dan membuat sang penyanyi ditantang untuk mengunggah kado nya untuk sang suami. Kado nya kok gak ada kalah sama mama gigi ngasih papa Raffi Ferrari merah? Ujar netter. Kado nya air doa seru netter. Uangnya gak ada, ujar netter. Bukan cuma kado saja yang disindir, ia juga mendapat pertanyaan soal anggota keluarga yang tak hadir dalam perayaan ulang tahun sang suami. Akhirnya Syahrini pun membeberkan alasan beberapa anggota keluarga yang berhalangan hadir. Papa Chiano lagi flu, sehat-sehat semua ya, papa mama sayang, kata Syahrini. Mama Wati pun sama juga flu, maka gak aku ajak tuturnya. Imej Syahrini langsung hancur. Ayah Reino Barak dibuat tak nafsu makan darah-darah Syahrini melakukan ini. Reino Barak dan Syahrini resmi melika pada 27 Februari 2019 di Tokyo Jepang. Mereka melangsungkan akad nikah di Masjid Cami Tokyo Jepang. Kala itu Reino Barak memberikan cincin dan segera katalat sholat sebagai mas kawin pada Syahrini. Berkait walidika, Syahrini menunjuk keponakannya, Wildan, yang menggantikan sosok almarhum sang ayah. Saksi nikah keluarga saya, om saya sendiri, Surya Palo dan saksi istri saya. Bapak Kiai Haji Kuraishihab, penasihat pernikahan dari Kiai Haji Kuraishihab. Ucap Reino, akad nikah berjalan dengan hizmat dan lancar. Suami bacakan akad nikah satu kali jalan, ini pernikahan sakral yang memang diimpikan sama suami. Ucap Syahrini. Hingga kini pernikahan Syahrini dan Reino Barak masih menjadi sorotan dari publik. Selama menjalani pernikannya, Syahrini diketahui menjadi menentu kesayangan orang tua Reino. Bahkan orang tua Reino Barak memanggil Syahrini dengan sebutan rincan. Namun siapa sangka ternyata Syahrini sempat membuat kesalahan yang fatal ke mertuanya. Kisah kurang menyenangkan antara Syahrini dan mertuanya itu ternyata sempat jadi bahan perbincangan. Kejadian tersebut terjadi hanya beberapa bulan. Usai Syahrini menikah, ia diketahui sudah melakukan kesalahan. Apalagi Reino Barak sendiri yang membeberkan cerita ini. Dalam sebuah video di kanal Youtube Medcom ID, Reino Barak menceritakan dirinya dan Syahrini yang kerap menghabiskan waktu bersama di bulan Ramadan. Pertama kali menjalani puasa sebagai pasangan suami istri, tentu ada pengalaman menarik. Reino Barak menceritakan bahwa ia dan sang istri pernah telat bangun ketika sahur. Pria berusia 34 tahun tersebut pun membeberkan bahwa keluarganya selalu terbiasa untuk menjalankan sahur bersama. Kita sebisa mungkin kalau sahur bareng sama orang tua. Jadi sebisa mungkin sahur bertiga uca Reino. Namun mereka melabangun sahur telat yang membuat Reino Barak panik dan lari-lari. Apalagi mengingat sosok ayah mertua Syahrini adalah sosok yang sangat tepat waktu. Dan bapak saya itu orangnya on time banget. Kita pernah tuh telat sekali dan itu panik sampai lari-lari sambungnya. Namun karena sudah terlanjur telat orang tua Reino Barak sudah tak nafsu makan. Bangunnya jam berapa tuh bas saat itu tanya host. Jam 3.55 jawab Reino dengan tingkat. Terus gimana balas host. Ya paniklah kita punya pun jadi gak nafsu makan gitu. Uca Reino Barak. Syahrini ngode kerja lagi hingga pamer dikawal polisi. Jeletukan miring malah berhamburan. Usai vakum beberapa waktu dari dunia hiburan, Syahrini kini mendadak pamer kesibukan. Dengan perlihatkan seorang kameramen tengah menenteng kamera besarnya. Selain itu ia juga abadikan momen tengah dikawal oleh polisi. Bakal kembali berkarya. Pelantun lagu sesuatu, Syahrini sejak beberapa waktu belakangan lalu diketahui tak lagi keruti industri musik. Ia memilih vakum sementara waktu tak lama setelah menikah dengan eks pacar Luna Maya, Reino Barak. Ia lebih memilih menjalani peran barunya sebagai seorang ibu rumah tangga dan mengabdi pada sang suami. Syahrini bahkan kerap habiskan waktu ke beberapa negara bersama sang suami. Mulai dari Amerika hingga Singapura. Namun baru-baru ini, Syahrini mendadak perlihatkan kesibukan dengan tampilkan seorang kameramen yang sedang menenteng kamera besarnya. Seakan-akan tengah menjalani syuting. Good morning, tulis Syahrini. Tak cukup hanya itu, pada slide selanjutnya Syahrini juga pamerkan tengah dikawal oleh polisi. Ia mengambil rekaman di dalam mobil sekaligus perlihatkan sedikit suasana malam di Jakarta. Unggahan Syahrini yang dibagikan ulang di sebuah akun gosip Instagram ini langsung ramai. Menuai beragam komentar. Bukannya berikan sambutan hangat sebagian besar dari netter malah lemparkan celetukan miring hingga sindiran pedas pada Syahrini. Syuting iklan spray boneta kali? Atau gak badunya sendiri yang banyak promonya? Komen seorang netter. Katanya gak perlu kerja lagi, uang bulanan udah berlipat-lipat. Panggilan suara hati? Pret, timpal yang lain. Lah, ketanya babons. Junjungannya gak mau cari recean. Mending nganggur bikin anak tinggal nunggu warisan. Gimana sih inces? Ntar kalau gak ada anak, warisannya hilang lho, sindir lainnya. Kerja bak kuda lagi, ultah laki, bini, sama-sama gak ngasih apa-apa. Tambah yang lain. Halah, terkenal jalur sensasi. Dan pansos ke anang pun lagu diamah sampah semua seloroh lainnya. Emang masih pede sama bentukan badan dan muka mau eksis lagi? Imbun nekter yang lain lagi. Imbun nekter yang lain lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.